Intro Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah membatalkan aturan pencairan jaminan hari tua atau JHT yang baru diundangkan belum genap satu bulan Aturan tersebut sebelumnya tertuang dalam Permenakar No. 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT yang mengatur pencairan JHT pada usia 56 tahun Ida mengatakan proses dan tata cara pencairan JHT akan kembali mengacu pada peraturan lama Hal ini digunakan seiring adanya perintah dari Presiden Joko Widodo Menakar Ida Fauziah pada 2 Februari 2022 mengeluarkan Permenakar 2 Garis Miring 2022 untuk mencabut Permenakar No. 19 Tahun 2015 Peraturan tersebut baru diundangkan pada 4 Februari dan rencananya mulai efektif pada 4 Maret 2022 Namun karena desakan buruh, Permen tersebut dibatalkan Buruh menolak manfaat baru bisa dicairkan saat berusia 56 tahun karena dinilai pencairan JHT masih sangat diperlukan di tengah maraknya PHK imbas pandemi COVID-19 Sementara dukungan diberikan lantaran dinilai mengembalikan tujuan JHT untuk melindungi para pekerja di usia senja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!